Hai dan disini harusnya pas untuk glass pennya Oke pas 151 tinggal kalau lompat dan disini tinggal kalian MLG halo teman-teman balik lagi dengan aku Jackie dan kali ini saya bakalan showcase map teka-teki seperti yang dimainkan oleh LSDL HD ya guys ya Nah sebenarnya tuh map teka-teki itu dibuat oleh LSDL HD tapi di sini saya buat mapnya itu di versi mcpe jadi bakalan yang ingin mencobanya kalian bisa langsung saja di deskripsi untuk link downloadnya karena disini sediakan untuk mapnya gizya dan kalian bisa pakai di Minecraft versi 1.17.30 ya gizya pokoknya yang di atas 1.17 30 itu bisa memakai map ini kalau di bawahnya itu bakalan kagak bisa kebuka mapnya gizya jadi dipastikan kalau memiliki Minecraft versi yang sama Nah jadi disini saya sudah berada di dalam mapnya di sini ada lima teka-teki ya seperti yang ada di videonya LSDL HD ya gizya jadi LSDL dip bermain bersama jumpin jadi jumpin ditantang menyelesaikan lima teka-teki ya gizya nah jadi ini yang pertama guys jadi ini sudah mirip banget yang dimainkan oleh LSDL HD saya buatnya gitu kan nah jadi disini kita coba selesaikan teka-tekinya kita bakal coba game mode survival nah karena disini saya sudah tahu disini saya bakal langsung saja guys nah jadi di sini saya sudah sediakan barang-barang untuk menyelesaikan teka-tekinya ya gizya nah jadi disini kan harus keluar dari bedrock seperti ini guys caranya tuh kalian tinggal bakar scene ini dan disini kalian bisa tunggu sampai ini jadi setelah itu kalian crafting menjadi glass pen ya gizya setelah itu kalau hancurkan ini dan kalian taruh di sini dan kalian bisa naik ke atas jadi itu untuk cara keluarnya dan disini kita bak tunggu dulu di sini untuk pembakarannya Swissberry ini fungsinya untuk kalian nanti MLG ya gizya MLG pakai Swissberry ini nanti saya bakal coba MLG pakai Swissberry ini apakah bisa gitu kan dan disini kita coba tunggu lagi guys lagi tiga sennya dan kita tunggu saja guys kalian harus bersabar ya untuk menyelesaikan teka-teki ini senatu ini dalam map escape gitu ya gizya jadi menguji kepintaran kalian dalam bermain Minecraft gitu kan Oke lagi tinggal lagi satu saja guys sehatnya dan kita langsung saja ambil glassnya ya Oke lagi sedikit waktunya Oke sudah guys dan disini kalian ubah menjadi glass pen dan jangan lupa kalian ambil crafting table nya gizya untuk membantu naik ke atas jadi cara itu kalian tinggal taruh crafting table saya itu kalian kasih disini tuh glass guys nah seperti ini guys caranya ini ya untuk keluar dari Pedro ini dan disini harusnya pas untuk glass pennya Oke pasti satu-satu tinggal kalau lompat dan disini tinggal kalian MLG Oke teratasnya cukup guys Oke next Oke ya gizya ini yang kedua ya gizya ini kayak di nether gitu jadi karena harus turun ke bawah guys dengan cara selamat teh gizya tidak ada kedua demik sama sekali jadi disini kita coba game mode survival nah jadi disini kan di sini disediakan stone px jadi kalian harus mengambil semua ini apa nama dukbon ini enggak semua sih cuma sepenuhnya saja dan disini saya dapat 36 lumayan dan kita ini guys tumbuhkan ini ya yang ini jamur yang warna merah ini dan itu kalau misalnya itu ada kayak file-nya itu kalau tinggal kita lanjut bonmil file itu ya jadi caranya ke situ kita harus cari blok dulu ya kita harus cari blok karena nih pohonnya ternyata tinggi guys ya kira bakalan pendek itu kan ternyata tinggi guys untuk bloknya ya Oke kita bakal coba naik ke atas dulu untuk menumbuhkan file ini ya Oke bisa guys nah lantum buksan saja sampai ke bawah guys dan ini kalian jangan lupa hancurkan di bawahnya nah supaya kita ke bawah lalu kalian kasih bonmil lagi dan sampai ke bawah dah sudah selesai guys bah jadi ginilah untuk mengecekan teka-teki yang kedua cara tuh gampang dan Oke ternyata saya tidak kena damage guys Oke saya beruntung guys di map ini ya Oke next yang ketiga guys nah ini dia yang ketiga juga dari map teka-teki nya disini kalian bisa lihat disini kalian berada di tempat yang cukup kecil jadi disini kalian disuruh untuk turun ke bawah lagi ya ini turun ke bawah jadi disitu ada water bucket jadi kalau harus mengambil itu dengan cara yang ada disini guys nah ada disini untuk bahan-bahannya ini ya jadi cara cepat tinggal ambil semua raw ingatnya dan disini kalian ambil semuanya dan disini kalian bakar raw ingat ini tunggu sampai pembakarannya selesai ya nanti raw ingat ini kalian ubah menjadi iron bar ya supaya nanti kalian bisa menuju ke situ guys mengambil idea water packetnya lalu kan mlg ke bawah disini kita coba pakai game mod survival lagi Oke jadi disini saya agak pakai comment blog gitu ya ya gisya untuk tp-tp jadi kalian harus pakai secara manual gitu kan untuk pergi ke map selanjutnya atau ke next tempatnya ya gisya jadi disini emang kayak nggak ada comment blog sama sekali gitu kan dan disini Oke sudah mau habis guys kita pakai ini ya sampling Oke untuk saja pas ya samplingnya dan tinggal kita kasih ini ya terakhir yaitu crossbow dan sisa lagi dua saja untuk map teka-teki ini jadi ini mirip banget ya dimainkan oleh Elis Tia Hadi di Minecraft javaya tapi disini saya buat itu di mcpe karena mcpe juga bisa gitu kan untuk buat map teka-teki itu dan disini sudah dapat enam lalu kalian buat iron bar lalu disini kalian ambil jasini jangan sampai jatuh kalau jatuh nanti kalau nggak bisa ke satu dan kita ambil juga disini crafting table nya untuk menambah blog ya gisya jadi disini kalian kasih dulu bloknya disini dan kalian kasih cheese lalu tinggal kalian kasih ini guys Aduh salah kayaknya harusnya cheese duluan dah Oke bisa ternyata guys ternyata bisa harusnya cheese duluan baru gitu ya tim table dan disini tinggal kalian kasih seperti ini guys hari itu kayak gini bisa nah mcpe kayak gini bisa guys Oke dan kita kasih sampai habis guys dan ini harusnya tuh pas dan sisa lagi dua guys tinggal kalian parkour ya parkour Oke lalu kalian ambil lalu kalian MLG water bucket dan cukup sekali saya Oke masalah MLG MLG emang saya cupu ya guys ya Oke next guys untuk yang keempat yes nah yang keempat ini disini tempatnya ya guys kita langsung aja pakai survival disini kita dikasih 2 stick satu pumpkin 2 Snow dan ada cobblestone Kenapa invested dah waduh saya kayaknya salah ambil ya harusnya cobblestone yang biasa guys jadi ini bisa gak Oke ternyata saya salah ambil guys jadi ya kita ganti dulu ternyata saya salah ambil ya guys ya kita coba ambil yang cobblestone biasa bukan invested yang invested nih kayaknya yang cobblestone yang ada monsternya gitu dah nah ini baru benar guys kita coba pakai survival nah pertama-tama kalian harus membuat gunting dulu lalu kalian buat setun shovel dan kalian tinggal buat yang mati ini ya Snow Golem nah seperti ini oke tadi dengan pamkin biasa ya bukan pamkin yang di share kekanya mtp kayak gitu dah kalau pamkin biasa aja dia bisa tumbuh gas ini si Snow ya Oh kayaknya kayak gitu dah jadi kalau enggak perlu pakai sir ya Oke nggak papa kita ambil dulu ini semuanya apa manu ini snowball nya Oke kita ambil semuanya guys untuk jadikan blok untuk kalian bisa nyeberang ke itu ya tempat ada botnya dengan tinggal ambil saja disini untuk snow snow nya secukupnya saja kalau udah cukup tinggal kita buatkan bloknya semuanya guys Oke kita dapat 13 kayaknya kurang dah itu saya buatnya terjauh juga ya kita coba ambil aja semua disini untuk fans no ya kita pakai si Snow Golem ini guys Oke sudah cukup ini Oh dapat 922 kayaknya cukup dah kita langsung saja guys let's go ke tempat itu ya namun dan cukup dari bloknya kan jangan sampai jatuh kalau jatuh saya gagal gitu kan kalau ini gampang kayaknya dah nggak pakai mlg water atau bak swissberry gitu kan ini pakai abut doang guys nah ini doang lalu kan tinggal jatuh dan kalian selamat guys terlalu tidak selamat yes pakai bot ya cerita ini bisa untuk di Minecraft java saja ya untuk pakai boot itu bakal selamat tapi untuk mcpe ternyata tidak selamat yes Aduh ini gagal ya gizi yang keempat itu berarti yang mcpe yang steak keempat itu kayaknya kagak bisa ya gizi jadi hanya untuk versi Minecraft java saja ya gizi ya Oke tetap saya kira bakalan sama lu untuk Minecraft java sama mcpe sistemnya ya tetap ada bedanya guys Oke jadi ini next yang kelima ini yang terakhir untuk mantep kategorinya nah jadi kalau kalian bisa melisaikan semuanya kalian hebat ya gizi ya tanpa ada matinya kecuali yang tadi guys yang buat itu ya Nah jadi disini yang kelima disini ada chest ada with spon ada sen ada torse pada raw iron delet sensor dan break ya di sini kalian tinggal bakar ini ya ini raw airnya ada tiga juga jadi kalian harus buatkan bucket dulu untuk mengambil isi air dari with spon ini ya Nah kalian tunggu aja disini pembakarannya dan kita bakal naik ke atas itu nanti guys kita kasih torse lalu kan kasih ini sen kayaknya nggak bisa kayak gitu lah ulang-ulang guys ulang Kak bisa kayak gitu gitu guys berarti kita nanti disini disini Oke bisa kayak gitu Nah lalu kita ambil satu di gas nah sisa satu harusnya ya hari satu nah ambil sisa satunya dan kita taruh disini dan disini kita ambil eh ini airan ingatnya dan kita crafting eh kagak bisa kalau bisa di crafting terlalu tinggi apa terlalu tinggi ini sih Oh kurang lagi satu guys kurang satu ya oke ini kurang lagi satu dan kita kasih gini nah ini berbisa guys kalian buat bucket lalu disini kalangan Jepang ini juga kalah hancurkan sen ini tidak berguna lagi dan disini kalian taruh seperti ini dan taruh gini dari sensor dan dan kasih bucket di sini nanti bakalan ke convert airnya disini agis ya kalau ini bisa mcpe guys yang ke convert ini ya Emang bisa bisa gitu kan Nah seperti ini guys dan kalian bisa dapatkan water bucket ini dan kalian tinggal naik ke atas guys jadi kalian bisa keluar dari bedrock ini ya dengan selamat dan kita coba turun pakai water MLG apakah bisa ini yang kedua kalinya kalau gagal lagi emang saya cukup main MLG water bucket ya guys ya kalau ini gagal Oke bisakah Oke bisa guys saya emang jago ya dalam bermain MLG water bucket itu kan dan ya guys mungkin untuk video sekarang mungkin saya gini saja untuk saya menyelesaikan 5 teka-teki seperti yang dimainkan oleh Elisya Alhadi jadi baik kalian suka dengan video kali ini jangan lupa klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye you